Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari telah menetapkan sebanyak 218.419 daftar pemilih sementara yang terdiri dari 111.058 data pemilih laki-laki dan 107.361 data pemilih perempuan. Jumlah ini berkemungkinan akan berubah sebelum nantinya ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Pasca pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih yang dilakukan oleh petugas Pantarli, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari langsung melaksanakan pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara atau DPS. Saat ini telah ditetapkan sebanyak 218.419 pemilih ke PDS. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari, Henry Handayani, mengatakan dari jumlah DPS yang ditetapkan tersebut terdiri dari 111.058 data pemilih laki-laki dan 107.361 data pemilih perempuan. Setelah penetapan DPS ini, pihaknya akan kembali melakukan pleno dan meninformasikan data tersebut serta menerima masukkan dan tanggapan dari masyarakat. Untuk jumlah daftar pemilih sementara, kebuatan batanghari yaitu berjumlah sebanyak 218.419 pemilih. Pasca DPS ini, penetapan DPS ini, ini kita akan ada lanjutan yaitu pleno DPS tingkatan profisi. Setelah itu nanti keluar nanti daftar pemilih sementara. Dan ini akan diumumkan selama 10 hari di titik-titik DPS, sehingga nanti pada tahapan itu juga kita menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat. Seperti yang diketahui, untuk penetapan DPS sendiri dijadwalkan akan dilaksanakan pada 23 September mendatang. Halim Andriah, Cek TV melaporkan.